Intro Yang saya hormati Bapak Sugeng Suparwoto, Ketua DPP Partai Nasdem Yang saya hormati Bapak Sudirman Said, Tim Badan Pekerja, Amin Anis Semuhaymin Dan semua saja yang hadir bersama di sini Sore hari ini Alhamdulillah kita bersyukur bisa bersama-sama Menunaikan, menyaksikan penuntasan sebuah amanah Dimana Partai Umat telah melakukan musyawarah, telah melakukan suro Yang hasilnya memberikan dukungan kepada pasangan Anis Muhaimin Insya Allah ini menjadi dorongan bekal yang lebih besar lagi dalam pergerakan kita ke depan Kami menyadari bahwa PR untuk melakukan perubahan di Indonesia ini besar Dan karena besar itulah maka kita harus memanggulnya bersama-sama PR yang harus kita lakukan cukup banyak Karena agenda yang hendak kita dorong adalah agenda memasukkan keadilan dalam kebijakan-kebijakan yang disusun Dan itu bukan sesuatu yang sederhana Mengapa? Karena ketika bicara perubahan berarti ada yang harus diubah Dan itu artinya ada yang selama ini menikmati dan mungkin akan mengalami perubahan Dan itulah yang kemudian menjadi PR Mengapa beberapa waktu ini tantangannya cukup besar? Karena kita tahu bahwa untuk sebuah perubahan berlangsung Kita membutuhkan kewenangan Dan bila perubahan itu terjadi Maka akan ada dampaknya tentang siapa dapat apa, berapa besar, kapan, dimana Dan itulah yang hendak kita lakukan sama-sama Jadi mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari jajaran Partai Umat ini Insya Allah jangkauan untuk gerakan perubahan akan bisa menjadi lebih luas lagi Kami sampaikan terima kasih atas kepercayaannya Dan Alhamdulillah kami sekaligus melaporkan Walaupun mungkin Bapak Ibu juga sudah menyaksikan Karena saya tahu di lapangan juga tadi banyak yang berseragam Partai Umat hadir di acara Acara tadi Seragamnya, benderanya Jadi nampak Visibility-nya tinggi Visibility pakenya V bukan F Kalau visibility yang satunya itu nanti Jadi pakenya Vespa Bukan Fanta Nah tadi pagi Alhamdulillah sudah mendaftar Ke KPU Dan mereka menyampaikan bahwa kita mendapatkan status MS Jadi dengan Ya Partai Umat pernah merasakan itu ya Jadi kalau dulu Itu apa sedapetnya itu Apa dulu Jadi Bukan HMS ya Hampir memenuhi syaratnya Ya Jadi memang bagi yang baru pertama kali mengurus MS itu dikira merk baju Jadi inilah Memenuhi syarat dan Alhamdulillah Tadi sudah memenuhi syarat Setelah melewati perjalanan yang lika-ligunya cukup panjang Saya rasa ini yang disebelah saya ini Salah satu ketua DPP Partai Nasdem Barangkali diantara semua yang paling merasakan bebannya Paling merasakan bebannya Dari mulai hari pertama Setahun berjalan Segala macam cobaan Tapi juga tadi pagi saya sampaikan ketika kita sebelum berangkat Bahwa Kenapa Begitu banyak yang Mengatakan Nanti di ujung berubah Nanti di ujung berubah Nanti di ujung berubah Karena kita sudah terlalu sering Menyaksikan orang yang berbolak-balik dalam perjalanan Sehingga muncul kecurigaan itu Dan itulah pelajaran terpenting Menurut saya yang dikirimkan Bahwa konsistensi Kesatuan antara kata dan perbuatan Dan keberanian untuk menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan Itu adalah sebuah pelajaran penting di dalam perpolitikan Indonesia hari ini Itu yang membuat Insya Allah mudah-mudahan politik kita menjadi lebih dipercaya oleh masyarakat Karena kita menginginkan agar ada Kepercayaan publik kembali kepada Dunia perpolitikan Dan inilah yang sesungguhnya Kalau kita ingat para pendiri republik ini Saya sering merefleksikan saja Masa-masa kecil kami itu Di Jogja waktu itu Itu diberikan bacaan-bacaan Nama-nama orang Apakah itu Pak Nadsir Apakah itu Bung Hatta Apakah itu Soekarno Apakah itu Nama Sahrir Sebutlah nama-nama itu semua Kita diberikan oleh orang tua kita Ini bacalah cerita-cerita Kisah-kisah para tokoh-tokoh ini Dan orang-orang yang disebutkan itu Statusnya Kalau hari ini namanya politisi Semuanya Tapi tidak ada dari mereka yang mengatakan Berhati-hatilah dengan mereka Tidak Justru dijadikan sebagai Contoh Bagai contoh Padahal kalau di Kita hari ini Kita mengalami defisit Jarang sekali Orang-orang tua-orang tua kita Menyodorkan nama-nama politisi Kepada anak-anaknya Tolong kau pelajari ini Kau pelajari itu Malah mungkin yang terjadi Nonton di TV Nak kau jangan sampai seperti dia nanti ya Gitu Ini Yang sekarang sering terjadi Jadi Salah apa dengan kita sekarang ini Apa Kenapa Karena ada Ada sikap-sikap Yang tidak dipandang sebagai Menjalankan prinsip Sikap-sikap yang tak memegang integritas Nah satu tahun kemarin Penuh dengan ujian Penuh dengan cobaan Yang dialami Khususnya oleh Yang Partai Nazem ini paling banyak nih Ngalaminnya Dan Saya perlu sampaikan Mayoritas tidak bisa diceritakan hari ini Sudah bisa diceritakan hari ini Satu saat nanti pada waktunya Itu akan keluar sebagai cerita Tapi juga yang dialami Partai Umat Partai Umat juga mengalami cobaan yang tidak kecil Dari TMS menjadi MS kan gak gampang Dan itu sebuah perjuangan tersendiri Yang ada mencatatan Jadi mudah-mudahan Dengan partisipasi ini di dalam pemilu pertama kali bagi Partai Umat Mudah-mudahan nanti Partai Umat bisa melewati threshold yang ada Dan kemudian berada di dalam jajaran Parlamin perjuangan panjang Saya selalu kagum dengan mereka-mereka yang sanggup untuk mendirikan sebuah partai politik Karena mendirikan Mendirikan itu bukan barang yang mudah Mendirikan bukan barang yang mudah Tantangannya tidak sedikit Insyaallah Perjumpaan hari ini membawa keberkahan Dan Insyaallah dengan dukungan ini Insyaallah makin luas jangkauannya Dan ikhtiar perubahan Benar-benar menemui kenyataan nantinya Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Kepada seluruh jajaran majelis surau Kepada seluruh jajaran pengurus DPP Salam ta'zim Untuk semua yang barangkali belum hadir disini Insyaallah perjuangan kita Perjuangan yang dimudahkan nantinya Demikian sambutan dari kami Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh